Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Strapi di Ubuntu 20.04. Strapi ini adalah open source headless CMS. Headless CMS itu adalah CMS yang tidak ada tampilan front-end-nya, yang disediakan hanya back-end saja. Strapi ini dibangun menggunakan javascript. Ini demonya seperti ini, jadi yang disediakan hanya back-end saja seperti ini, dashboard. Kemudian dari sini kita bisa create data apa yang ingin dibuat, atau lebih umum kita sebut sebagai CRUD Builder. Kemudian di sini secara otomatis juga sudah jadi IPA-nya. Oleh karena itu, Strapi ini banyak-banyak digunakan untuk membuat API secara cepat. Kita lihat contohnya dari video library ini, untuk Strapi versi 4 ini. Kita lihat demo-nya, coba kita lihat di sini. Nah ini konten keepable dirinya, membuat kontennya. Ini menambah konten, kemudian ini untuk API-nya langsung jadi. Kalau kita lihat di sini, nah ini langsung ada API-nya tersedia. Baik, langsung saja kita ke teknis instalasi. Nah Strapi ini mendukung database PostgreSQL, MySQL, MariaDB, dan SQLite. requirement untuk Strapi versi 4 ini, node versi 12 atau 14, kemudian NPM versi 6 atau dari node LTS. Build tools untuk OS seperti build essential pada OS berbasis Debian. CPU bisa jalan di satu CPU, tapi direkomendasikan dua CPU dan RAM rekomendasinya pakai 4GB. Namun untuk demo ini hanya menggunakan satu CPU dan 1GB RAM. Untuk database, mulai MySQL 578, MariaDB 1027, PostgreSQL 10, atau SQLite 3. Sistem operasi pakai yang LTS, di demo akan pakai Ubuntu 20.04. Bisa pakai Debian 9, CentOS 8, kalau di Mac OS pakai yang Mojave atau terbaru, tapi belum atau tidak mendukung ARM Windows 10, dan bisa juga di Docker. Baik, di sini sudah ada VPS Ubuntu 20.04. Ini kita pasang dulu repository untuk Node.js versi 14. kita install Node.js, kita install Node.js-nya. Oke, lalu kita install database, di sini pakai MariaDB, default di Ubuntu 20.04, itu versi 10.3. Oke, lalu kita siapkan dulu database-nya, misalnya diberi nama database Srapi, lalu berikan user. Oke, persiapan awal node dan database sudah selesai, sekarang kita install Srapi-nya. Pakai NPX Create Srapi App, kita beri nama misalnya My Project. Kemudian ditampilkan installation tipenya, di sini pakai manual, kalau pakai yang recommended itu default-nya nanti pakai SQLite. Kita pilih database-nya, pakai MySQL di sini, database client, lalu nama database tadi yang dibuat adalah Srapi. host-nya, default-nya 127001, kita enter saja, ini juga enter. Username yang dibuat tadi di database, password-nya, saya cek ulang, password-nya adalah tadi rahasia, enter. dan SSL connection-nya kita jawab NO. Oke, ini mulai membuat project-nya. mulai install dependensi dulu. Oke, baik, di sini Strapi-nya sudah selesai terinstall. Ini dependensi install successfully. Project-nya tadi tersimpan di folder home sesuai nama project yang diberikan. Sekarang kita masuk ke folder-nya dulu. Lalu kita build admin panelnya. npm run build. Oke, ini proses build-nya. Oke, build-nya sudah selesai dalam waktu 36 detik. Sekarang kita jalankan development haseropernya. npm run develop. Enter. Oke, ini sudah jalan. Oke. Ini kalau di jalankan di komputer sendiri, di laptop misalnya. tinggal browse localhost port 1337 slash admin. Ini saya jalankannya di VPS. Saya hentikan dulu. Saya cek dulu IP publiknya. Oke. Saya jalankan kembali. Oke. Run develop. Oke. Lalu kita browse IP 1337 slash admin. Oke. Ini pertama kalinya kita akses terapi-nya. Ini kita bikin akun admin. Ini password-nya minimal 8 karakter. Satu rupu besar, satu rupu kecil, dan satu angka. Kita let's start. Oke. Nah, ini sudah berhasil instalasi Stripey di Ubuntu 20.04. Nah, untuk cara penggunaannya membuat konten tipe. Ini. Di sini konten tipe. Silahkan baca di user guide-nya. Untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan konten tipe builder. Di sini cara petunjuk pemakaiannya. Baik. Seperti itu cara instalasinya. Kalau Stripey-nya misalnya sudah ada versi terbaru lagi. Pastikan membaca dokumentasi yang terbaru. Karena ini di sini memakai Stripey versi 4. Saat video ini dibuat. Seperti ini minimum requirement-nya. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Touose Glimpen. Set wellnessed our我就 congeluk pencainas yang terbaru. 給 juga pembaca in tow-nya. Bersambung. TAny antin. حaga at Miller. Petunjuk pencais.